Hai kembali lagi bersama saya Dina, tim riset halal sehat. Di video kali ini kita akan membahas bahaya vaping. Nah bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, simak penjelasan berikut secara seksama ya. Vaping merupakan kegiatan menghirup dan menghempuskan aerosol atau yang sering disebut uap yang diproduksi oleh rokok elektronik atau produk serupa. Istilah ini digunakan karena rokok elektronik tidak menghasilkan asap tembakau melainkan aerosol. Banyak orang keliru bahwa asap yang dihasilkan oleh rokok elektronik adalah uap air padahal uap yang dikeluarkan merupakan aerosol yang berupa partikel-partikel halus yang mengandung berbagai jumlah bahan kimia beracun. Aerosol yang terhirup dari rokok elektronik dapat mengandung zat-zat yang berbahaya seperti nikotin, propilen glikol atau gliserin yang berfungsi untuk memproduksi uap air, lalu penambah rasa seperti diacetil, rasa permen, buah, dan koktel, lalu bahan kimia penyebab kanker, dan logam berat seperti nikel dan timah. Banyak orang yang menggunakan rokok elektronik sebagai alat untuk berhenti merokok. Mereka percaya bahwa penggunaan Vap lebih aman daripada rokok tembakau. Seiring berkembangnya zaman, Vap makin banyak mengemarnya. Dan banyak sekali di antara mereka yang tidak menyadari bahaya dari Vaping itu sendiri. Nah, di sini tim halus sehat ingin memberikan informasi mengenai bahaya Vaping. Rokok elektronik memang masih terbenam baru. Maka dari itu para ilmuwan dan para pakar kesehatan masih mempelajari efek jangka panjang penggunaan Vaping. Namun, berikut adalah beberapa bahaya yang dapat kami simpulkan. Bahaya yang pertama yaitu kebanyakan Vaping mengandung nikotin. Dan nikotin memiliki efek bagi kesehatan diantaranya yaitu nikotin yang sangat membuat ketagihan. Lalu, nikotin dapat membahayakan perkembangan otak kemaja, dan kadang terus berlanjut hingga mereka dewasa. Lalu, nikotin juga sangat berbahaya bagi wanita hamil dan tumbuh kembang janin. Lalu yang kedua, anak-anak dan orang dewasa dapat keracunan karena menelan, menghirup, dan menyerap uap atau cairan Vaping melalui kulit atau mata. Bahaya yang ketiga, penyakit gusi. Menurut Irfan Rahman, seorang ahli toksikologi dari University of Rochester yang menyelidiki tentang bahaya Vaping pada sel-sel mulut. Beliau menemukan bahwa uap dari rokok elektronik dapat membakar sel-sel mulut dan menyebabkan penyakit gusi dan kehilangan gigi. Selain itu, uap juga dapat mempersulit penyembuhan luka di dalam mulut. Lalu, bahaya yang keempat, bahan-bahan dan zat yang terkandung di dalam aerosol dapat membahayakan tubuh. Termasuk zat kimia penyebab kanker serta partikel-partikel kecil yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu dia penjelasan mengenai bahaya Vaping. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman dan keluarga kalian untuk mengetahui info-info atau update dari hal sehat. Tapi, bagi kalian yang baru bergabung bersama kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasi. Kalian juga bisa lho berkonsultasi seputar kesehatan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!